Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din La khawla wa la kuwata illa billahil aliyyil adhim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sohbihi wa manis tada bihadihi ila yaumidin amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel dan semua sahabat Youtube yang berbahagia Hari ini kami berharap pertemuan ini Kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun Sehingga bisa saling mendengarkan dan menerima apa yang kami sampaikan dengan baik Dan membawa keberkahan bagi kehidupan kita Maka mari kita syukuri apa yang kita terima dengan baik ini dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ucapan khamdallah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Tidak kita lupakan sholawat dan salam Semoga tetap tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kita cintai Kita rindukan syafaatun ulumanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya barangkali anda berkenan Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Adapun judulnya adalah Anda perlu tahu Empat macam Posisi tidurnya para nabi Ulama Raja Dan setan Di dalam kitab Al-Barakah Fi fadlis sya'il Wal harakah Disebutkan bahwa Imam Shafi'i Rahimahullah Berkata Wal naumu ala arba'ati jihadin Naumu ala al-qofa Wahuwa naumu al-anbiya'i Naumu ala al-iamini Wahuwa naumu al-ulamai wal-awliya'i Narumu ala al-emisi'ali'i'i'i'i' También Lihat mittas'a'am Sigur terhadat empat macam posisinya yang pertama tidur di atas tengkuk atau menghadap ke atas adalah tidurnya para nabi dan rosul posisi yang kedua yaitu tidur di atas lambung kanan adalah tidurnya para ulama dan para wali atau kekasih Allah ada pun posisi tidur yang ketiga adalah tidur di atas lambung kiri atau menghadap ke kiri yaitu tidurnya para raja dan penguasa untuk mencernakan makanan ada pun posisi tidur yang terakhir yaitu tidur di atas muka atau tengkurap yaitu dengan wajah menghadap ke bawah adalah tidurnya para syaitan dari sinilah kita bisa mengambil hikmah mana posisi yang akan kita ikuti dan jika kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh para rosul dengan ikut melaksanakan atau itibat mencontoh apa yang dilakukan oleh para nabi maka itu akan menjadi satu ibadah yang mendapatkan pahala karena kita akan mengikuti contoh atau mencontoh apa yang dicontohkan oleh rosul kepada kita meskipun itu dalam hal tidur jadi kalau kita tidur dengan niat ini mencontoh apa yang dicontohkan oleh rasul maka kita akan mendapatkan pahala begitu pula kita akan menghindari cara tidur dengan tengkurap atau tidur di atas muka menghadap ke bawah yaitu tidurnya para setan jika kita menghindari posisi tidur yang semacam itu karena semata-mata ingin memohon ridha Allah dan tidak ingin mengikuti perintah atau contoh dari tidurnya setan maka kita pun akan mendapatkan pahala yang baik begitu pula jika kita tidur di atas lambung kanan kita mencontoh tidurnya para ulama dan para wali atau kekasih Allah maka itu jika kita lakukan juga akan berdampak positif pada apa yang kita pikirkan dan apa yang akan kita kerjakan karena itu contoh yang baik untuk kita tiru sementara tidur yang ketiga yaitu tidurnya para raja atau penguasa yaitu menghadap ke kiri dalam rangka untuk mencernakan makanan yang sudah kita dimakan itu juga boleh-boleh saja namun kita perlu menghindari satu tidur yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah yaitu tidurnya para setan demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sederhana tetapi bermanfaat bagi kita dan akan menambah wawasan pengetahuan kita tentang agama demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya barangkali ada kesalahan atau kekhilafan yang kami sampaikan itu semata-mata karena kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu tempatnya salah serta lupa namun barangkali apa yang kami sampaikan ini benar itu kebenaran datanglah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang mempunyai kebenaran mutlak akhir kalam bilahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barukah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati